Oke guys, jadi kan kalian kemarin pas gue nge-live, banyak yang nanyakin gue ya, oke, apa yang gue mau kasih tau ya, oke, informasinya jadi kayak gini guys ya, gue beli sama kalian dulu Kalau kalian memang mau beli, ya, kalian mau beli, beli sekarang aja sih, gitu sih, udah gak ada lagi, gitu kayak, karena kenapa gue bilang kalau kalian mau beli Gundam sekarang beli aja, karena gini Ini request-an ya, request-an suruh kemarin waktu nge-live, ada suruh bilang bikinin konten aja Nah, jadi kayak gini, kemarin gue ngobrol sama, ya, adalah pegawai salah satu toko, gitu kan, nah ini tokonya, nah ini toko ofisial, oke, gue bilang sama kalian Nah, jadi, kalau mau ngomong info A1, ya info A1 juga sih sebenernya sih, ya, jadi ini gue share ke kalian aja, ya, nah, jadi intinya kayak gini Si bandit, si bandit ya, kan dia kan ngomong, tahun depan bakal naik harga, bener ya, oke, naik harga Katanya apa alasannya itu 40 tahun, ya, dalam waktu 40 tahun mereka ngelihat harga barangnya itu naik dan sebagainya, entahlah ya, baca-baca tetep bangnya itu gue gak tau lah, ya Nah, jadi kan, apalagi sekarang di kita sendiri, di Konoha kita sendiri, oke, jadi Anjir, harganya digoreng, ya, dimainin yang aneh-aneh gitu loh, ya, harganya cuma harusnya Rp. 200.000, Rp. 160.000, sekarang jadi Rp. 300.000, Rp. 400.000, Rp. 500.000 gitu kan, jadi kan Udah gak ngotak lah kita ngomong, ya, itu non-fomo lah, seller-seller gak jelas gitu munculan Nah, ini, jadi gue mau nge-clearin beberapa hal juga sih, ya, gue bilang sama kalian dulu nih Kalian tuh selalu mengkambing hitamkan toko-toko yang, boleh dibilang toko-toko besar dan toko-toko yang udah official gitu loh Beberapa orang ngomongin aku, bang, abang ini tukang nge-bela atau apa, gue gak nge-bela juga sih Gue pas kemarin kesana, gue ngomong kok, ini harga untuk Mighty Strider mahal banget, Rp. 540.000 kemahalan sih, gue bilang sih, ketinggian Karena ianya cuma Rp. 3.500, nah, kalau yang lain kayak Rp. 400.000, kayak Blue Duel apa, kok Blue Duel Duel Blitz, ya, terus Lightning Buster, terus Rising, terus yang lain-lain itu semua yang baru-baru, ya, harganya Rp. 400.000 ke atas itu, kan Jadi, ini udah gak ada harapan turun lagi sih, guys, ya, jadi karena bandai tahun depan udah mau ngerilis model kit barunya, ya, terus batch yang baru, tahun depan Besar kemungkinan harganya bakal lebih naik lagi Jadi, kalau misalnya kalian bilang, harganya sekarang tuh kalau misalnya Rp. 400.000an lebih, ya, ya, udah gak bisa lagi Lo kalau misalnya berharap, bang, bisa turun, udah gak bisa lagi Udah gak bisa, ya, even di toko official aja udah gak bisa Oke, karena Iya, balik lagi, thanks to siapa? Itu, onum-onum Kampret, gitu loh Anjir, gitu Itu orang-orang FOMO yang Gak, gak jelas secara keserang udah hilang tentang kemana Di telan bumi atau di telan anjir Di telan sunhole kali ya, gue gak tau lah Ya, itulah, masuk ke dalam obang sunhole lah, gitu lah Mereka udah, ya, gara-gara mereka juga lah Akhirnya Rp. 1.000.000 dibeli, itu orang bodoh sih, gue bilang sih Gue, gue, gue asli, gue tuh pingin sekali nangkep orang itu serang Gue tangkepin, gue taruh disini Gue telanjangi, gitu loh Eh, ini tadi hajar itu orang itu Terus kalau gak, beli apa, kaliban Rp. 700.000, Rp. 100.000 Eh, orang goblok sih, goblok sih Gue gak tau kenapa sih, gara-gara itu semua Hancur belah, hancur lebur semua ya Udah hancur lebur Tahun depan banden mau naikin harga lagi Ya udah selesai Selesai cuy, jadi kalau memang kalian mau beli, beli aja Gue aja sekarang lagi hunting sih, beberapa sih Gue kayaknya gue bakal beli sama mereka aja sih Ya, kalian udah ngerti maksud gue toko apa lah, gitu loh Kapten Marvel lah, kita ngomong lah ya Oke, jadi Gue bakal beli sama mereka sih Mereka Rising atau apa Yang lain, nanti coba gue cek lagi Jadi udah, makanya gue kemarin gue nanya Apakah ada kemungkinan turun Udah gak turun Udah susah cuy Karena balik lagi, di pasarnya juga Lo kayak mana mau Karena harga kita udah hancur dari awal, gitu Makanya gue bilang, kok kalian mau nyalain Mau kambing ini hitam Kambing hitam kan itu, jangan toko-toko yang udah ada nama, anjir Kapten Marvel lah, ini lah, ini lah Lo coba ngegas lah sama orang-orang yang Toko-toko yang gak jelas itu Pasang harga yang gak karuan Kenapa Channel-channel lain gak ngegas Kenapa malah ngedukung harga-harga sampah gitu Makanya gue bilang, hati-hati mirip konten creator juga kalian Gue bilang sama kalian, itu bahaya kali itu Bilang harga gorengan wajar itu udah gak ngotak sih Gue bilang sih Kalo memang ini orang ya Kalo dia kayak gini ceritanya Ya konten-konten mendadak review atau apapun itu Eh, udah lah Nanti mau keluar lagi gudang guguk Ya, cuaks, gudang gak tau Gudang cuaks, gudang guguk Apalah itu lah ya, tahun depan Nah, itu kan udah keluar harganya 2.200 yen Sebenernya untuk model kayak dia Kalo kita ngomong ya Ini sebenernya bandai udah naikin harga sih Ya, sebelum mereka tuh udah repricing Jadi ini cuman penyesuaian harga doang Harga original yennya 2.200 yen Nah, kalo model kayak dia Itu sebenernya kok zaman-zaman sebelum bandai mau naikin harga Itu paling cuman 1.800 yen, 1.700 lah Lu liat Ariel cuman berapa? 1.200 yen Kejauhan bro Ariel jalan 1.200 yen Ini 2.200 yen anjing Itu kejauhan lah, weh Gitu loh Apa lagi? Kejauhan cuy, kejauhan cuy Udah kejauhan Kita ngomong kalo AHG ya AHG di 1.500, 1.600 aja itu udah mulai Hmm, oke lah Cuman kalo AHG udah masuk 1.200 yen Lu masuk sini, lu berapa? 500 ribu Oh, gila lah Gitu loh Cuman kayak mana? Harga udah ancur gitu loh Jadi kalo misalnya kalian nanya gue Bang, gue bakal berapa? Gue bakal tembak 400 ke atas Gak bisa lagi cuy Lu bayangin aja kayak rising freedomnya cuman berapa Kayak Tepannya cuman berapa? 2.500 yen atau 2.500 yen? Lu bayangin 2.500 yen loh Udah 400 ribu 450 ribu orang jual 500 ribu Hmm, kayak mana anjir? Jadi yaudah Jadi mahal sekarang gitu Dan bandai udah nyusuhin harga Untuk tahun depan Jadi keliatan lah Udah keliatan lah Jadi makanya kenapa Nanti mungkin-mungkin Reisium baru itu keluar Pertanyaan lagi Kenapa PB&T harganya malah turun? Kenapa regular malah naik? Karena regular Kalo ini dari gue Karena PB&T itu gampang P PB&T itu fix supply demand sih Gue bilang sih Jadi harga yennya itu 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 cuman Formalitas aja sih Gue bilang sih Jadi gak ada gunanya sih Kalo kita ngomongnya regular sih Kita ngomong sih Kayak gitu sih Kalo gue bilang sih Jadi kalo gue tuh Menganggap bahwasannya Bandai Bandai ini Gue bilang sama kalian Nah ini lagi Gue pengen ngebahas ini sih Kayak nanti di video berikutnya aja ya Gue nanti gue bakal ngebahas Kita roasting ya Dan gue menganggap bahwasannya Kalian dibodoh-bodohi bandai lagi sih Masih gugus ini Nanti coba gue kasih liat Apa Pandangan gue ya Jadi Atau gue ngomong disini aja langsung ya Ntar aja lah ya Kita lagi ngomong bahas gorengan ini Sama harga-harga ini dulu Ntar aja lah Ya jadi Kalo misalnya kalian Lihat-lihat lagi Kalo misalkan kalian nanya gue Bang Toko ini bakal Masukin harga berapa Harga berapa Jadi gue udah gak bisa tebak lagi Ya Gue gak dapet informasi Terlalu banyak lagi Ya Gue paling nanti gue cuman Gali-gali lagi Gue cari lagi Ya pasti udah turun gak mungkin Turun gak mungkin Jadi kalo gue Sekarang gue cuman fokusnya Di toko-toko yang Gue udah percaya aja sih Gitu sih Ya jadi gue Gak bakal lari kemana-mana Ya toko-toko apa-apa Gue gak bakal lari Kecuali kalo ada hidden gem Itu lah cerita Hidden gem itu bisa ada Dimana aja Cuman mesti hati-hati juga Kalian cari tau juga Itu apa tuh Nah Kalo kita ngomong lagi nih Ya Misalkan nanya gue Bang jadi kalo 30 minute kena gak Atau Sodo kena gak RKF kena gak Barang-barang kamar rider Kena gak Kalo menurut gue ya Apa yang gue liat Dan gue baca Dari informasi bandit Kan namanya plastik Plastik Kalo kita ngomong kamar rider Emang plastik juga Apalagi 30 minute Kan plastik juga Jadi boleh dibilang sih Kayak seluruh sih Keseluruhan sih Cuma kita gak tau dulu nih Plastik Gampla sama Kamar rider gitu Beda Jadi kalo gue liat sih Mereka tuh lebih Tertujunya ke Gundam sih Gue bilang sih Nah ini yang gue mau bilang Karena harganya udah Gak ngota Terus Kemarin kalo gak sadi lah Tadi ngomong Mereka sekarang Satu bulan Ngesisikin satu juta Udah habis Cuma beli Cuma beli satu HG Ih kayak marah Harganya cuman udah kayak gini Totong gitu loh Gue bilang Anjir gitu Maksudnya Come on lah Ya Jadi kalo misalnya kalian Gue kemarin gue nanya Di Captain Marvel Naratif 1,1 Kalo versi KA Memang segitu MG-MG mah Regular harganya 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 segitu-segitu Cuma HG ini sih Karena kebaikan orang FOMO Gitu loh Orang-orang FOMO ini kan Tipe-tipe orang FOMO ini Ibarat Orang-orang yang Gak kerjaan Ya Duitnya kebanyakan Ya Kalo duitnya kebanyakan Bagusnya gue investasi ke saham Atau beli Beli sesuatu Lebih bermanfaat lah Buat diri lu lah Anjir gitu Lu beli kayak gini Berapa Anjir Kemana ada nanyakin gue lagi Bang kalo gue beli Gundam Kalo kayak gitu Gue beli sekarang Tahun depen gue jual Itu gimana Ini gue gak nyalain dia sih Karena mungkin dia gak tau Terus mungkin dia masih baru Kalo misalkan ada orang Nanyak gue lagi Bang Kalo gitu Gue beli Gundam sekarang Ya Tahun depen gue jual Dengan harga lebih tinggi Lu itu bangsat Gitu loh Lu itu bangsat Lu bajingan Terus lu kampret Lu tetek kupret Gak jauh beda sama orang-orang yang itu Yang gak goreng Gak ngotak gitu Jadi kalo lu mau berbisnis Gak usah disini Ini kita ngomong kayak gini-ginian ya Itu Lu jangan berharap Lu jadi sultan dah Jangan kayak ginian Enggak cuy Gak kayak gitu caranya cuy Bagusan lu Buka toko makan aja Atau Apa kayak gitu Yang lain kayak Lu mau berbisnis Bu kayak gitu Atau lu Ya kayak gue bisnis Kayak atau apa Kayak ya lah Cerita lah Ya Oke jadi Itu aja yang bisa gue beli sama kalian ya Tanggapan gue Dan apa yang mau gue ngomong Yaitu kampretnya Itu ya Oke jadi Lu Nah ini satu lagi nih Satu-satu lagi nih Terakhir nih Gue Gue mau ngomong Gue Eh Gue Baca komen ya Gue baca komen Gue gak nge-reply Bukan berarti gue juaikin Gue baca beberapa komen menyerah Neh Yang kayak ngebelah WFM Dan membenarkan Pelangi Boy Gue kemarin di live juga Gue kemarin di live juga Di Hajar Orang kayak gitu tuh Gue mau ngomong satu hal sih Sorry ya Kita masih doen Tete Kita masih doen obang ya Oke Sorry banget ya Kita masih doen original Bukan yang buatan Bukan yang dibore ya Bukan yang Kalau lu memang doen pedang Sama adu pedang Yaudah gitu loh Bukan hak gue kan Cuman Itu kebebasan lu Cuman bukan berarti Lu mesti toksikin Oke Ya Oke Yang FOMO-FOMO WFM Gara-gara kalian tuh Hancur semua Thanks to you guys Ya Oke Kalian memporandakan Dunia perobian ini Harganya dihancur-hancurin Oke Oke Ya itu aja ya Intinya Kita normal Ya Oke Jadi ya Kalau misalnya gugus Gugus Gua udah Gua gak mau ekspektasi tinggi Gundam gugus itu Gua gak mau ekspektasi tinggi Gua cuma bakal Berpikiran Ah ya sudah lah Kalau memang hancur Hancur aja Gitu aja udah Selesai Gua gak mau ekspektasi apa-apa Cuman kalau dilihat dari Aduh ya sudah lah Ya ntar itu bahas di video selanjutnya aja Oke Oke Jadi Ya Baik semuanya Oh my god Kalian mau beli gundam Beli aja sekarang ya Jangan tunggu-tunggu lagi Nanti kalau habis Nanti kalian mesti nunggu next batch Harga udah tinggi Ya Oke jadi Beli sekarang Bukan berarti kalian jual Ya Kalian jadi Jangan jadi bested Jangan jadi bajingan Oke Beli Kalian karena kalian suka Oke Bukan kalian Apa Bukan kalian beli Karena kalian mau cari cuan Oke Itu Gue hajar Kalian kalau ketemu Ya Fuck Bye-bye